Belajaran SBDP kelas 5 Jenis-jenis pola lantai dalam tari Tema 4, Subtema 2 Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari Apa yang menjadi tujuan dibuatnya pola lantai? Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari Sekarang kita lihat macam-macam pola lantai Pola lantai utama terdiri atas dua macam yaitu Pola lantai lurus dan Pola lantai mengkung Pola lantai utama Pola lantai lurus Terdiri atas Lurus ke samping Lurus ke depan Pola lantai lurus diagonal Dan Pola lantai lurus zigzag Jadi Pola lantai utama Pola lantai lurus Terdiri atas Empat pola Sekarang kita lihat macam-macam pola lantai lurus Satu Lurus ke samping Perhatikan gambar Pola lantai lurus lurus ke samping Selanjutnya Pola lantai lurus Lurus ke depan Bentuk polanya adalah sebagai berikut Selanjutnya Pola lantai lurus Diagonal Bentuk polanya adalah sebagai berikut Pola lantai lurus Zigzag Bentuk polanya adalah sebagai berikut Sekarang pola lantai utama Kedua Yaitu Pola lantai lengkung Pola lantai lengkung Terdiri atas Lengkung ke depan Lurus ke belakang Dan pola lantai lengkung Lingkaran Mari kita lihat Bentuk polanya Satu persatu Pola lantai lengkung Lengkung ke depan Bentuk polanya sebagai berikut Pola lantai lengkung Pola lantai lengkung Lengkung ke belakang Dan terakhir Pola lantai lengkung Berbentuk pola lingkaran Jadi Hari ini kalian belajar Tentang Pola dalam tari Tujuan Dibentuknya pola tari Dan arti dari pola tari Serta Macam-macam Pola dalam tari Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati